Ketika mengenal Salma berdekatan dan jatuh cinta Maulah lebih takut pada kemarahan Salma dibanding murka Tuhan Ia merasa pedih saat ada yang melukai Salma dibanding saat mendengar nama Tuhan diinjak-injak Ia lebih bahagia ketika melihat senyum Salma dibanding tawa Tuhan saat memanggil-manggil untuk bersujud di telapak kakinya Bahkan ia memilih kehilangan Tuhan daripada harus kehilangan Salma Bagi Maulah, Salma telah menjadi ilah dan menyaingi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di KPI Podcast Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Jika konten ini bermanfaat buat kamu Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan informasi dari kami Bersama saya Intan Rama yang akan nemenin kamu di KPI Podcast Obrolin aja, jangan dipendam Kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu yang dulu pernah datang nih pernah main ke KPI Podcast Yang beliau ini terkenal dengan tukang buku yang menyamar menjadi seorang penulis Siapa lagi kalau bukan Kang Sahyang Mugni Pancaniti Assalamualaikum Kang Mugni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, gimana nih kabarnya Kang Mugni Sudah lama tidak bersua Ya udah lamanya Iya sebelum Corona kan waktu itu Ya udah lah Oh udah ya Aku lupa Saya kesini pakai masker Oh iya Dari pemerintah Saya akan miskin Masya Allah Miskin tapi kaya dirumahnya nih Iya tuh saya punya anak, istri, ibu, bapak Masya Allah Berarti kekayaan kita bukan soal harta gitu ya Yang miskin tuh cuma gas 3 kg aja lah Hanya untuk orang miskin gitu Oke 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 Tapi ngomong-ngomong ini Kang Mugni sekarang hadir dengan buku yang baru diterbitkannya Bukan buku yang baru ditulis Terbit ulang Terbit ulang Oh terbit ulang Ini cetakan kedua Oh cetakan kedua Cetakan kedua Dulu cetakan pertama 2019 Dan ini judulnya sangat ngebuat aku pertama baca ya Kayak kaget gitu Tahun Tanpa Tuhan Kayak berat banget gitu pas baca tuh Ngerasain Tahun Tanpa Tuhan itu kayak gimana sih Kang Mugni kan Kayak gitu Nah kalau ngomong-ngomong Proses pembuatan buku ini berapa lama sih? Awal mula deh Awal mula munculnya buku ini gitu Saya kalau ngobrolin Tahun Tanpa Tuhan harus agak serius ya Aduh 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 Siap siap Karena ini bukan Bukan Apa ya Bukan pikiran yang ada di buku ini Iya Tapi darah saya semua Darah saya semua Pertama bikin novel ini tuh 2010 10 10 tahun yang lalu 2010 Jadi Saya sudah menerima nasib yang pahit Dari langit Dan saya gak punya tempat untuk teriak gitu Saya gak punya tempat untuk Ngeluh kasaha gitu Kudu kasaha ya Saya gak mau ngomong ke orang Saya gak mau ngomong ke Tuhan Saya gak mau ngomong ke siapa-siapa Waktu itu Saya hanya punya satu pikiran Saya ingin Bicara kepada Apa ya Kepada Kertas gitu Saya ingin bicara sama kertas Jadi Saya selalu bilang Karena Saya ingin merasakan Pahit yang sepahit-pahitnya Saya ingin merasakan Duka yang seduka-dukanya Saya ingin merasakan Luka yang seluka-lukanya Maka Nasib pahit yang saya terima Sebelum menulis ini Ingin saya simpan di Buku Tapi pada 2010 itu Saya belum Apa ya Tan Belum Belum punya saya keahlian Menulis gitu loh Belum punya keahlian menulis Tidak ada kemampuan apa-apa Tapi saya nekat Pokoknya saya ingin Menumpahkan Apa ya Menumpahkan nasib saya ini Ke Buku Makanya saya dulu Pertama Nulis tahun tanpa Tuhan ini Saya berjanji Saya ingin menumpahkan semuanya Selama 10 hari Baik 10 hari saya Berhasil Berhasil 360 halaman Mantap Berarti Satu hari 30 halaman Bisa Satu hari 100 halaman Selama 4 hari Selama 4 hari ketika menulis ini Saya itu gak tidur Sama sekali tidak tidur Saya hanya mengurung diri Di dalam kamar Di depan saya laptop Disini udur Beberapa bungkus rokok Disini panci berisi air Buat apa panci Ketika saya ngantuk Saya masukkan kepala saya ke air itu Biar saya bangun lagi Baru hari kelima saya tepar Saya tidur Seharian Sampai hari ke enam Sehari banget Sehari banget Saya gak kuliah Saya Ya cuma sebatas Makan pun gak Inilah Nah baru Ngelanjut lagi Sampai Hari ke sepuluh Dan itu selesai Secara cerita ya Iya Tapi Dalam sepuluh hari itu Dalam sepuluh hari itu Tahun tanpa Tuhan itu Bentuknya memoir Jadi cerita itu Gak ada yang saya reka-reka You are asli Sa Saayana gitu loh Sorry Saayana Nah setelah itu Saya simpan Naskah itu Saya mulai Tenang lah Ketika semua Marah saya semua Semua kesakit hatian saya itu Sudah tumpah menjadi teks Jadi ternyata Saya baru merasakan Bahwa menulis pun Bisa menjadi sebuah terapi Dan ini yang saya lakukan Setelah Sekuluh hari Saya baca lagi Itu dari awal Tahun tanpa Tuhan Saya baca lagi dari awal Di depan cermin Dengan bersuara Dengan bersuara Saya Bacanya itu Nyari ini kan Membacanya Saya baca Dari awal Sampai akhir Baca Udah selesai Saya tulis lagi Menulis ulang kembali Menulis ulang kembali Dan saya kira Agi tidak tahu ini Ini saya ngobrol disini aja Saya tulis ulang lagi 360 halaman itu Dan saya baca lagi Di depan cermin itu Sampai selesai Besoknya saya melakukan hal yang sama Saya tulis lagi Dan saya baca lagi Saya tulis lagi Saya baca lagi Baru di hari ketujuh Saya muak Sudah tujuh kali pengulangan Saya muak Saya muak dengan cerita yang sama Saya muak dengan luka yang sama Saya muak dengan masalah yang sama Saya seperti sembuh Dengan Dengan rasa nyeri itu loh Dengan melakukan itu Sembuh aja Sembuh Muak kue karena Alah Iya deh Iya deh Kita cerita Iya deh Iya deh Iya deh Nah baru saya Setelah ngerasa Saya sembuh Saya tulis ulang lagi Tapi Saya ngerasa Aduh asa Aduh asa Awe rohan Iya Iya baik Kalau ada memoir Kalau memoir aja gitu ya Asa Belum ada nyawa Akhirnya saya memutuskan Untuk melesakkan fiksi-fiksi Saya ciptakan lagi Tokoh-tokoh Imajiner baru Sehingga pada akhirnya Tahun tanpa Tuhan itu Bukan memoir Tapi Saya pecah diri saya Menjadi tiga orang disitu Pertama Saya hanya menjadi maula Pertama saya hanya menjadi maula Maula saja Ketika penulisan pertama ya Pas saat memoir Jadi tokoh itu hanya maula Hanya salma Kemudian hanya bajat Kemudian Ya sudah itu tiga tokoh utamanya Ketika saya memutuskan untuk Melesakkan fiksi gitu Untuk menjadikan memoir ini Sebagai sebuah novel Saya merekayasa ulang Saya Saya merekayasa ulang Kemudian saya menambahkan Tokoh-tokoh Imajiner Tokoh-tokoh Imajiner Saya Makanya Nanti bakal ada Ada Mang Dorman Ada Jati Ada Damar Nah Saya pecahkan diri saya itu Menjadi maula Saya pecahkan diri Menjadi maula Menjadi jati Dan menjadi damar Tapi tokohnya banyak Nanti ada Ada Ismail Khalilullah Ada Komala Kemudian ada Ambu Kemudian ada Tony Kemudian ada Indah Kemudian ada Ada banyak orang disana Tapi memang Semua tokoh-tokoh ini Semua tokoh-tokoh ini Saya simpan Cerita saya Saya ingin mereka menceritakan Yang saya alami Jadi kalau Kalau Cerita tahun tanpa Tuhan ini 100% Maka di Mang Dorman Saya simpan 10% Di Komala Saya simpan 10% Jadi semua itu Ya bahu-membahu Untuk Menceritakan apa yang ingin Saya ceritakan Di tahun tanpa Tuhan Meskipun mereka fix Meskipun mereka Rekayasa saja Jadi saya Saya sama Kurang cager Masya Allah Dengan KTA posisi Tanya ya Goblokna penulis Awalnya Saya edit ulang Saya baca ulang Saya edit lagi Saya edit lagi Saya baca lagi Saya edit lagi Saya baca lagi Saya edit lagi Saya baca lagi Sampai ternyata Gak keras Empat tahun Empat tahun lamanya Hanya untuk mengedit Membaca Mengulang Mengedit Membaca Mengulang Aja Ya Makanya saya ngeluarin Fatwa ke diri saya Bahwa Editor yang paling kejam Itu adalah penulis pemula Karena takut Karena ngerasa Takut Buku ini ditertawakan Takut buku ini Dianggap salah Takut buku ini Jadi ngerasa tak puas Terus Ketika awal-awal Menulis itu saya Oke saya dulu pernah Pas SMA Saya menulis puisi Saya menulis cerita-cerita Tapi Tidak seberdarah ini Gitu loh Ngerti gak? Ya paham Tidak seberdarah ini Saya udah kayak orang gila Pas nulis tahun tanpa Tuhan Karena kamu gini sendiri Yang menceritakan Cerita kamu gini kembali Gitu kan Karena kan Memoir itu Kejujuran Iya Kejujuran posisinya Ya kita Apa ya Ini aku tanpa selubung gitu Ini aku tanpa topeng gitu Tak ya Tak ya Makanya konsep memoir itu Kalau kamu lihat buku-buku memoir Memoir itu tidak ditujukan untuk Menghibur pembacanya Si penulis hanya ingin bilang Ini aku Makanya saya beberapa kali Baca buku memoir Memang sebel Ya kadang ada yang kecil Ada yang kejam Sebagainya Ya Makanya waktu pas Dari Orang-orang yang baca ini Ada satu kalimat yang aku baca Ketika kamu menulis Apa sih Perbustakaan kelamin Kalau gak salah Kang Mugni itu sebagai seorang penulis Tapi ketika Kang Mugni Menulis tahun tanpa Tuhan Maka Kang Mugni menjadi sosok yang terluka Saat itu Jadi bener-bener Jati dirinya Kang Mugni nih Yang dibawa di buku ini Ya seperti itu kan Tapi ada hal lain gak sih Selain cerita Kang Mugni Yang pengen Kang Mugni masukin Di buku tersebut Oh iya Jadi ketika saya udah memutuskan Udah Akhirnya saya tidak akan Terluka lagi Karena saya sudah ngerasa sembuh Ya Dan saya memutuskan Untuk membuat cerita ini menjadi fiksi Maka akhirnya saya masukkan Banyak cerita-cerita rekayasa Misalkan Dulu kan ketika Ketika Awal Tahun tanpa Tuhan ini Ketika saya bikin awal Saya sifatnya itu Subjektif saja Saya selalu Merasa diri yang Tersakiti Tersakiti Sedangkan Salma yang menyakiti Gitu loh Ya ya Paham Begitu terus saya mikirnya Ketika awal mulai situ Saya selalu merasa pihak yang Dirugikan Yang dihancurkan gitu loh Ketika awal Tapi ketika saya mulai Keluar dari itu Saya belajar untuk Bersifat Objektif Akhirnya disini Siapa yang terluka sebenarnya Si Maula atau Salma Ketika saya keluar dari buku ini Sebagai penulis Saya keluar Lalu saya menjadi pembaca Saya pikir yang paling Menderita itu Salma Ternyata Bukan si Maula Oke secara teks Maula Tapi Saya pikir Salma Karena saya jadi lebih ini Apalagi ini kan Mengalami masa inkubasi Cukup lama Masa Dipendamnya itu lama Dia dibuat 2010 Tapi baru lahir 2019 Namanya 2014 Ketika saya sudah mulai Katakan Setelah proses pengeditan Lestback Bukan sempurna Tapi saya ngerasa Udah cukup nih Cukup nih Manetek Manyak tulis di edit Iya Nah buku Manetek Lain wahyu Buku Manetek Lain Quran Tina Ayan Nusalah Atau An Wiyinage Kan baik Saya mulai buku ini Saya potokopi Beberapa biji Ada yang saya jual Ada yang saya kasih Karena saya sudah punya Toko buku Yang saya jual Ada yang kasih Sampai tanpa saya sadari Bahwa naskah ini Masuk ke salah satu Penerbit Sama seorang penulis Tahun 2014 Saat itu 2014 Oh 2014 Dimasukkan Ya saya baru dikasih tau aja Dikasih tau itu Naskah sudah saya masukkan gitu Ke Saya seneng karena Penerbit ini Buku-bukunya saya sukai Baik Gitu lah Penerbit Waduh saya seneng Dan saya nunggu Apakah naskah Tahun tanpa Tuhan ini Diterima atau tidak Gitu Nunggu saya Sehari Dua hari Tiga bulan Empat bulan Setahun Baru ada jawaban Bahwa tahun tanpa Tuhan Diterima Masya Allah Terus Kenapa munculnya 2019 Jadi 2014 Masuk Naskah ini 2015 Baru Diterima Saya dipanggil ke Jogja Oleh penerbit Wah Cis Sog gimana rasanya Baru nulis Diterbitin Seneng banget lah Bungan Hati bedanya Wah Nulis pokok nama Edan lah Edan lah Perasaan Wah Kesalam Kak Indum Tewa Pak Teken kontrak Curan Masya Allah Iya betul Ke Jogja Waktu itu Teken kontrak Saya Disitu Ada Apa ya Saya masih Disitu Di surat kontrak itu Ada Pernyataan Bahwa buku ini Akan terbit Ya Akan terbit Ya setelah mengalami Editing lagi ya Editor Di edit lagi Dan lain sebagainya Paling telat Satu tahun Dari Perjanjian dibuat Berarti Sekitar 2016 lah Baru akan terbit Ya mungkin itu Karena antrian Yang panjang Percetakan Yang banyak Dan lain sebagainya Nah Saya mulai punya Rasa nyaman Tuh nulis Gitu loh Saya pernah Ngerasa Udah Udah Enak juga Ini nulis Kata saya Sambil menunggu Tahun tanpa Tuhan Diterbitkan Iya Saya mau bikin novel lagi Dan yang kedua Makanya Saya bikin Perpustakaan Kelamin Nah Perpustakaan Kelamin Itu Murni ngobrol Sesuatu Yang tiap hari Ada dengan saya Buku Dia nompel Tapi isinya Tentang dunia Perbukuan Pernah ngobrol Waktu itu Sama Intan Bahwa disini Tidak hanya Cerita Di perpustakaan Kelamin Ini tidak hanya Cerita tentang Seorang anak Yang berjuang Untuk Membangun Perpustakaan Tapi dengan Cara menjual Kelamin Secara Seharga 1,5 miliar Iya 1,5 miliar Tapi disini pun Akan banyak Diskusi-diskusi Para toko Yang membicarakan Tentang Sejarah buku Tentang Sejarah buku Kemudian tentang Bagaimana para penulis itu Menulis misalkannya Kemudian tentang Sejarah penghancuran buku Makanya di perpustakaan Kelamin pertama itu Saya lampirkan Buku-buku yang Pernah dilarang Di Indonesia Pada tahun 1968 Sampai 1998 Ada daftar Ada di belakang Saya simpan Dilampirkan Dilampirkan disitu Nah saya 2006 Ketika 2015 Saya mulai Menulis Ini Dan kebetulan Waktu itu Saya Dianugerahi Oleh Allah Mau punya Anak Mau punya Anak Aku ingin Ngasih kado Anakku Itu buku Aku ingin Ngasih kado Anakku Buku Aku bikin Perpustakaan Kelamin Aku bikin Perpustakaan Kelamin Dan perpustakaan Kelamin itu Tepat Satu tahun Anak saya lahir Perpustakaan Kelamin Selesai Wah bisa gitu ya Dan anak saya itu Lahir tanggal 8 September 8 September Hari literasi Sedunia Buku Itu Kapan terbit Berarti 2016 Terbit Perpustakaan Kelamin itu 2016 Terbit Sama semesta Sama semesta Terbit Tahun tanpa Tuhan Belum Jadi lebih dulu Kasi Tahun tanpa Tuhan Tidak orang Trek Gitu Agak leong Terbit Perpustakaan Kelamin Pertama Haris Terbit 2017 Buku T mulai nyebar Mulai nyebar Perpustakaan Kelamin 2016 Tidak ada Kabar Tahun tanpa Tuhan 2017 Tidak ada Kabar Sudah Tiga tahun Berarti ya 2018 Tidak ada Kabar Bahan Saya pun Lupa Ke naskah Karena Saya Konsen Di Perpustakaan Kelamin Eh Konsen Perpustakaan Saya Lupa Kalau Saya Punya Nah ketika 2019 Awal Agi Ngingetin Dengan Kalimat Tadi Ketika Menulis Tahun tanpa Tuhan Itu Mubli Sedang Menjadi Orang Yang Menderita Gitu Tapi Saat Menulis Perpustakaan Kelamin Mubli Sedang Jadi Penulis Artinya Dia Sedang Bebas 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 Saya Baru Ingat Lagi Naskah Tahun Nampak Tuhan Saya Buka Ulang Filenya Saya Buka Ulang Filenya Dan Aku Waktu itu Pikir Sudah Tidak Terbitin Di Sana Aku Terbitin Sendiri Aja Tapi Yang Paling Aku Sakit Hati Memang Dulu Itu Aku Ciumi Surat Kontrak Setiap Hari Aku Ciumi Surat Kontrak Itu Kemudian Wah Gimana W Kayak Dapat BPKB Saking Nyecil 4 tahun Gini Saking Kubunga 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 Orang Mahasiswa Kene Orang Buku Diterbit Bari Lain Dipenerbit Ecek Ecek Kamu Merasa Bunggah Merasa Bangga Ketika Kamu Seorang Mahasiswa Punya Buku Terbitin Dipenerbit Yang Bukan Sembarangan Penerbit Gitu Kan Akhirnya Yaudah Karena Udah Gak Ada Kabar Saya Anggap Dibatalkan Saya Kecewa Tapi Saya Ngerasa Saya Sudah Mulai Terbiasa Mendapatkan Cahaya Dari Apa Yang Saya Anggap Luka Hari Ini Seperti Tadi Andaikan Dulu Saya Tidak Punya Nasib Yang Pahit Saya Tidak Menulis Tahun Tanpa Tuhan Seperti Itu Misalkan Akhirnya Saya Edit Ulang Tahun Tanpa Tuhan Itu Yang Sudah Diberikan Ke Sana Itu Saya Baca Lagi Saya Ditulang Ini Kan Mengalami Pengendapan Selan Beberapa Tahun Dan Otomatis Dalam Tahun Tahun Itu Otak Saya Berkembang Pikiran Saya Berkembang Pengetahuan Saya Berkembang Pengalaman Saya Berkembang Saya Edit Ulang Saya Edit Lagi Saya Perbaiki Saya Buang Sebagian Saya Tambahkan Sebagian Jadi Ada Yang Hilang Ada Yang Saya Hilangkan Ada Yang Saya Perbaiki Ada Yang Saya Kurangi Tapi Tapi Ada Satu Yang Tidak Bisa Saya Perbaiki Ada Satu Yang Tidak Bisa Saya Hilangkan Ada Satu Yang Tidak Bisa Saya Apa Ya Kurangi Yaitu Luka Itu Sendiri Kemudian Nuansa Saat Saya Menulis Jadi Ada Beberapa Diksi Yang Kalau Bagi Saya Hari Ini Sebut Saja Berlebihan Misalkan Saya Tidak Tengah Kalau Nyebut Lebay Berlebihan Berlebihan Ketika Pake Otak Saya Hari Ini Terlalu Berlebihan Tapi Waktu Itu Menulisnya Saya Memang Begini Makanya Itu Tadi Meskipun Saya Perbaiki Meskipun Bisa Saya Tambahkan Kurangi Tapi Ada Yang Tidak Bisa Dibegitukan Hanya Rieta Luka Itu Sendiri Yang Tidak Berkurang Saat Itu Kita Jadi Penasaran Gimana Caranya Kalau Kita Mau Beli Buku Tahun Tentan Batuhan Ini Kita Bisa Langsung Cek Di Instagram Nya Kebul Buku Ya Dan Bisa Udah Tersedia Di Toko Buku Kampung Buku Sendiri Tentu Penulis Sendiri Kita Mungkin Saya Ingin Berbagi Juga Begini Saya Kan Tadi Ada Rasa Marah Tukup Penerbit Ya Asa Di PHP Ya Ibaratkan Kita Udah Di Angkat Setinggi Nah Gitu Loh Orang Terlumpat Di Tengkas Bayangkan Kermodol Di Kecrik Coba Teng Di Hapus Kermodol Di Kecrik Terlumpat Di Tengkas Namun Apa Hikmah Yang Kang Bugni Dapat Ketika Kejadian Itu Dulu Tuhan Paling Abang Ngan Ya Anu Paling Abang Ngan Saat Diterbitkan Di Penerbit Sebut Saja Penerbit Arus Utama Ya Mau Penerbit Mayor Atau Penerbit Apa Ada Kode ISPN Terus Ada ISPN Belakang Ya Betul Jis Ada ISPN Cintek Buku Kurang Maka Bentuk Marah Saya Waktu Itu Kepenerbit Saya Mencetak Buku Tanpa ISPN Tahun Tanpa Tuhan Ini Gak Ada ISPN Bacaannya Juga Bukan Kode ISPN Bawah Itu Nomor HP Saya Untung Saya ISPN Bukan Singkatan Dari Insya Allah Bar Rokah Insya Allah Baik Baik Dan Bentuk Kemarahan Itu Masih Terus Saya Wujudkan Di Buku Buku Saya Yang Lain Toilet Dan Wahyu Itu Gak Ada ISPN Kemudian Cinta Itu Bangsa Tidak Ada ISPN Gak Ada ISPN Tahun Tampak Tuan Gak Ada ISPN Karena Dulu Saya Ngerasa Bangga Diterbitkan Oleh Mereka Itu Ya Karena Ada ISPN Kemudian Bisa Didistribusikan Kemana Makanya Saya Sekarang Menjadi Seorang Set Publisher Saya Selain Sebagai Penulis Saya Pun Penerbit Selain Sebagai Saya Sekaligus Penerbit Sekaligus Marketing Sekaligus Penjual Nah Makanya Banyak Kawan-kawan Yang Memesan Buku Saya Ke Nomor Whatsapp Saya Dikiranya Itu Admin Dikiranya Itu Admin Tapi Ketika Mereka Sadar Bahwa Dia Sedang SMS Atau Whatsapp Dengan Penulis Sendiri Ini Sama Kam Langsung Makanya Saya Suka Tanya Kan Misalkan Kan Tolong Tanda tangan Oh Ya Mau Tanda tangan Penulis Atau Penjual Padahal Satu Orang Yang Sama Gitu Kan Beramuh Bak Bisa Menjadi Siapa Saja Akhirnya Saya Ya Akhirnya Buku-buku Dan Saya Sudah Merasa Nyaman Meskipun Kan Enggak Saya Juga Enggak Asalan Misalkan Dalam Segi Percetakan Dalam Memilih Percetakan Kemudian Saya Pun Selalu Ketika Saya Menerbitkan Buku Saya Akan Meminta Beberapa Kawan Saya Yang Bisa Ngedit Bisa Itu Untuk Membacanya Untuk Memperbaikinya Saya Begitu Enggak Sama Saya Sendiri Gitu Enggak Sama Saya Sendiri Jadi Ayah Nama Buku Orang Dan Pesan Melahirkan Bakat Tersendiri Ya Penerbit Jadi Sekarang Saya Jadi Saya Publisher Saya Menerbitin Buku Saya Sendiri Oke Ngomong Ada Beberapa Pesan Terakhir Atau Mau Yang Sampaikan Dalam Buku Ini Buku Tahun Tanpa Tuhan Pesan Apa Apa Kamu Menceritakan Beberapa Halaman Misalnya Yang Menurut Kamu Ini Kalian Harus Tahu Semua Ini Loh Semua Orang Harus Tahu Ada Cerita Apa Yang Harus Kita Rasakan Saat Itu Paling Kayaknya Saya Mau Baca Sinopsis Saya Baca Sinopsis Saja Dalam Dada Maula Ada Ledakan Cinta Untuk Salma Ya Dalam Dada Maula Ada Ledakan Cinta Untuk Salma Meski Selama Dua Tahun Hanya Menjalani Hubungan Tanpa Status Salma Dan Tuhan Benar-benar Bersaing Dalam Diri Maula Keindahan Tuhan Dan Keindahan Salma Terus Bertanding Memperebutkannya Ketika Mengenal Salma Berdekatan Dan Jatuh Cinta Maula Lebih Takut Pada Kemarahan Salma Dibanding Murka Tuhan Ia Merasa Pedih Saat Ada Yang Melukai Salma Dibanding Saat Mendengar Nama Tuhan Di Injak Injak Ia Lebih Bahagia Ketika Melihat Senyum Salma Dibanding Tawa Tuhan Saat Memanggil Untuk Bersujud Di Telapak Kakinya Bahkan Ia Memilih Kehilangan Tuhan Daripada Harus Kehilangan Salma Bagi Maula Salma Telah Menjadi Ilah Dan Menyaingi Allah Sehingga Pada Banyak Malam Maula Sering Meneriakan Puisinya Saud Situ Moran Aku Ingin Mencintaimu Dengan Membabi Buta Dengan Sebuat Toracun Yang Diteguk Romeo Tanpa Sangsi Yang Membuat Kematiannya Jadi Puisi Aku Ingin Kau Mencintaiku Dengan Membabi Buta Dengan Sebilah Belati Yang Ditikamkan Juliet Kedada Sendiri Yang Membuatnya Jadi Abadi Oke Disini Aku Ngerasa Kamu Ngerasa Semangat Menceritakan Kisah Maulah Tapi Ya Itu Tadi Di Beberapa Bagian Itu Ada Pikiran Pikiran Saya Yang Hari Ini Bukan Pas Waktu Nulis Gitu Baik Buat Teman Teman Yang Penasaran Pengen Tahu Sebenernya Kamu Ini Orang Yang Seperti Apa Bisa Langsung Cek Bukunya Yang Berjudul Tahun Tanpa Tuhan Dan Bisa Kalian Order Maaf Kamu Nih Di Tahun Tanpa Tuhan Ini Kalian Bisa Langsung Order Di Instagram Dan Kalian Bisa Langsung Cari Ke Store Di Jalan Di Di Samping Kampus UIN Satu Di Sebelah Masjid Yang Namanya Kebul Buku Juga Nah Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel Ini Tolong Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Share Konten Ini Sebanyak Banyaknya Agar Kalian Dapat Manfaat Dari Konten Ini Dan Buat Kang Mugni Intan Makasih Makasih Banyak Sudah Sama Saya Sudah Kesini Lagi Dan Kita Tunggu Kehadiran Selanjutnya Loh Kang Mugni Ya Mudah Mudah Masih Bisa Kesinilah Saya Sudah Mulai Ngerasa KPI Podcast UMB Ini Sudah Mulai Jadi Kawan Saya Dan Memang Layak Jadi Kawan Aduh Masya Allah Dan Aku Sama Kang Mugni Minta Doanya Kang Sekarang Lagi Menyelesaikan Judulnya Akhir Perpustakaan Mudah-mudahan Diberikan Kelancaran Diberikan Kemudahan Ketika Menulis Rangkaian Kata-katanya Amin 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 Baik Segitu Saya Intan Rama Pamit Undur Diri Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Jumpa Di KPI Podcast Minggu Depan Karena KPI Podcast Obrolin Aja Jangan Dipe Jangan Boleh Bi Bi I